Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali di Leaster Buka masih bersama saya Fakiza Mukles ya Nah disini teman-teman semua di video ini kita akan ngebahas tentang apa itu chat GPT ya Dan kita akan coba nih ya menggunakan chat GPT untuk membuat marketplace ya untuk landing page-nya Yang katanya sih dia bisa gitu ya bikin landing page gitu ya Kalau kita masukin prom yang benar gitu ya Nah jadi kita akan bahas itu tapi sebelum itu teman-teman semua Jadi kita akan menggunakan website ini ya Kita akan menggunakan Niagara Hoster ya Niagara Hoster ini adalah salah satu hostingan yang nomor satu di Indonesia yang saya pakai untuk developing website gitu ya Dan juga sebagai hosting dari website yang sering saya develop gitu ya Nah disini teman-teman semua nanti di akhir kita akan coba mengupload ya Mengupload si filenya yang dibuat oleh chat GPT ke dalam website kita gitu ya Nah disini teman-teman semua ada penawaran menarik ya Jadi dengan adanya diskon yang diberikan oleh Niagara Hoster ya Ini ada tambahan diskon lagi teman-teman semua sebesar 10% Kalau kalian menggunakan kode kupon itu adalah kelas terbuka ya Jadi sekali lagi kalian akan mendapatkan diskon dengan menggunakan kode kupon kelas terbuka 10% tambahan dari diskon yang sudah diberikan oleh Niagara Hoster Mantap banget ya nanti kita akan bahas di akhir oke Nah jadi sekarang kita akan masuk ke OpenAI teman-teman semua ya Jadi OpenAI ini adalah salah satu startup ya Yang bergiat di artificial intelligence tentunya ya Dia mendevelop DALI ya Salah satunya itu adalah sebuah engine yang bisa mengenerate gambar gitu ya Nah lalu ada chat gitu ya Yang chat GPT ini dia itu adalah sebenarnya adalah NLP ya Natural Language Processing Dimana dia itu dibuat ya untuk bisa mengambil input sebuah text gitu ya Dan menghasilkan output berupa text gitu Nah ini teman-teman semua si chat GPT ini gila sih Jadi dia tuh mengeksten modelnya ya Sampai bisa mengolah data yang begitu banyak gitu ya Dan juga bisa mengimputkan juga banyak gitu ya Jadi dia punya kelebihan dari GPT sebelumnya Itu adalah GPT 1 dan GPT 2 gitu ya Nah disini nanti mungkin kita akan bahas lebih detail ya Tentang chat GPT itu sebenarnya di belakangnya ada apa gitu ya Nah tapi intinya disini tuh dia menggunakan generatif ya Jadi G nya itu adalah generatif pre-trained transformer gitu ya Jadi dia itu adalah sebuah model yang di pre-trained gitu ya Dengan banyak sekali input gitu Yang nantinya bisa berguna ya Saat kita mencoba untuk chatting dengan si GPT ini gitu ya Jadi dia bisa keren lah ya Udah lah kita coba deh Nah sekarang jadi kita akan coba lihat teman-teman semua Ini adalah web chat GPT nya ya Itu di chat.openai.com gitu ya Jadi ini ya sudah beberapa negara gitu ya Ternyata menangkap mahasiswa menggunakan ini untuk bikin esai Oke coba kita buat ya Oke ya coba kita Disini saya bikin lah ya Coba halo chat GPT gitu ya Ya halo chat GPT gitu ya Ini kita pakai bahasa Gak tau dia deteksi gak kalau itu adalah bahasa Indonesia gitu ya Oke kita tunggu Oh dibalas ya Halo how can I help you today Gini ya Oke saya coba chat pakai bahasa Indonesia ya Apa kabarnya bos Oke ya Apa kabarnya bos Nanti dia akan ngebalas dengan Bahasa ini Bahasa Indonesia ya Coba kita tunggu hasilnya Tuh lihat ya Dia balas ya Baik-baik saja Terima kasih Bagaimana dengan kabarmu Apa yang bisa saya bantu Ngeri ya Ngeri Pakai bahasa Sundanya Oke ya Abdimah Sae Kumahasarenganjen Tosabarahalami Ngajawab Ngawaler Oke ya Ngawaler Bahasa Sunda nih Ngawaler Patarosan Patarosan Gile Coba ya Kalau pakai bahasa Sunda Dia bisa balas gak ya Coba nih Tuh dibalas ya Saya sebagai model pemograman Tidak memiliki perasaan atau kondisi fisik Jika tidak ada yang bisa Kupulah jadi perasaan atau kondisi fisik saya Namun saya siap untuk membantu Dengan informasi atau solusi Yang anda cari Buset Gile Mantap ya Coba ya Kita coba ini aja ya Berapa gaji Buset Berapa gaji Full Gaji dong Salah ya Gaji Full Stack Developer Di Indonesia Nah Coba ya Kita tanya nih Gajinya berapa sih Full Stack Developer Di Indonesia Nah Ini teman-teman semua ya Jadi Dibalas nih ya Sama si chat GPT nya Jadi sekitar 10 juta Sampai 20 juta per bulan Buset Mantap ya Mantap Gaji yang lebih tinggi Dan berterima oleh Developer Dengan pengalaman yang lebih baik Dan kompensi yang lebih tinggi Gile Mantap Serta bekerja di perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi Namun ini hanya istimewasi hubungan dan gaji Yang sebenarnya dapat berbeda Keren tuh Jadi kalau kalian jadi Full Stack Developer Bisa gaji 20 10 sampai 20 juta per bulan Mantap ya Mantap Abis Oke nih Dia udah jadi programmer Sekarangnya udah tau nih ya Si chat GPT nih Oke Sekarang kita coba tanya ya Yang spesifik untuk programming Teman-teman semua ya Kita coba deh ya Berikan Oke Contoh ya Program Tentang Tenting lagi Tentang Ini ya Strategi Pattern Pada Python OOP Misalkannya Enter Coba ya Bisa gak dia bales Kok cokoton sih Berikan contoh harusnya Coba dia ngerti gak nih Kalau ada salah gitu ya Contoh program Tentang strategi pattern Pada Python OOP Jadi ada error Di Cutten Coba Kita lihat nih Pusing dia Oke Mantap 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 Pake inheritance Setau dia ya Polimorfisme Contoh serana Pada Python Gile Gile Mantap Buset Buset Asik Asik Gile Mantap Mantap Bikin strategi A Strategi B Oke Oke Bikin Dibuat ya Konteksnya Strateginya Dimasukin kesitu Itu underscore Itu dia private ya Teman-teman semuanya Digile Gikonde Ini Gila Udah lah Kalian Pas nonton cluster buka ya Disini aja tulis tuh Mau belajar apa Nilai parah Parah Kami memiliki interface apa Terusin dong Terusin Terusin Gila ya Parah banget ya Mantep sih Mantep Interface Jadi strateginya jadi interface Jadi kalau misalkan di Java Ini tuh interface nih Ya Strategi itu interface Yang punya Execute ya Jadi dia harus Setiap bikin strategi Dia harus ngikutin Si interface ya Jadi ini ada Templatenya nih Gile Menarik Dia bilang tuh ya Jadi Si interface nya Dile strategi Digunakan oleh Konteks ya Digunakan oleh ini Untuk mengenerate Mantap ya Jadi nanti si Ini ya Variable Atributnya ini Dia tuh mengikuti Si strategi ya Dia tambahin anotasi Juga disini Gile Mantep Mantep Itu adalah Terderhana Tetep aja bos Kalau misalkan saya Nyuruh mahasiswa gitu Jelasin tentang Strategi pattern Nah Ngap-ngapan ya Sekarang udah dibuatin Awasnya kalian jangan Bingin tugas sebagai ChatGPT ya Nanti dosennya pusing Rapih loh Liat tuh bahasanya ya Pake bahasa Indonesia loh ini Gile Mantep Keren abis ya Keren Ini ChatGPT Temen-temen semuanya Jadi Dia NLP ya Natural Language Processing Yang mungkin kemarin Sempet kita lihat Di Google Assistant ya Yang ngeri banget Udah tau konteksnya ya Gile Mantap Gitu ya Keren ya Ini Chat sederhana ya Yang kita bisa Ngobrol Tapi ini temen-temen semua Kekurangannya itu adalah Dia hanya bisa Dapet inputnya Berupa text ya Dan mengoutputkan Dalam berupa text Kalau saya minta gambar Misalkan ya Kayak misalkan Tampilkan foto Fakiza Mukhlis Terbaik Terbaik Di internet Gak bisa dia Karena ini Minta foto ya Jadi dia gak akan bisa Menghasilkan foto Neman semua ya Karena ini hanya Berupa text gitu ya Input dan outputnya text Nah Bagusnya adalah Untuk kita sebagai programmer Apa yang kita gunakan Itu adalah text Bener gak sih Jadi kita bisa Meminta text gitu Jadi kita bisa Meminta snippet-snippet program Gitu ya disini ya Tuh maaf Saya sebagai model program Mau ngomong apa dia Gile dia Sekarang lagi loadingnya Lagi parah banget ya Karena requestnya terlalu banyak nih ya Ke si chat GPT ini Oke Jadi dia gak bisa nih Maaf udahlah ya Kita next ya Jadi disini teman-teman semua Saya tuh coba main-main ya Dengan si chat GPT ini gitu Nah ini ngerinya Teman-teman semua Jadi Saya minta gitu ya Can you create website For marketplace Ya Dia bilang iya Saya bisa Memberikan petunjuk Dan informasi gitu ya Untuk membuat website Ya untuk marketplace Tapi karena Saya hanya text based model Jadi dia itu adalah NLP ya Text based model Jadi dia gak bisa bikin website Tapi mungkin dia bisa Bikin strukturnya gitu ya Terus you may want to consider ya Jadi Yaudah lah Lu coba hiring aja gitu Web developer ya Yang bikin website builder Untuk bikin marketplace gitu ya Tapi saya bilang tuh Lanjutannya Oke Coba kasih tau saya Struktur dari marketplace Homepage-nya ya Landing page-nya Terus dia bilang tuh Nih Gila ya Nih tuh Jadi marketplace ya Ada beberapa elemen Dia bilang tuh Ada header-nya Ya ada logo Ya dan sebagainya Ada hero section ya Jadi dia kayak Jambotron-nya lah ya Kalau kita pakai bootstrap Kategorinya Terus ada product or seller Gitu ya Ada testimonial Call to action Ada footer Dan sebagainya Gila ini udah lengkap banget ya Untuk sebuah landing page Udah Terus saya bilang Dasar banyak maunya ya BM Oke saya bilang Create HTML CSS CSS dan javascript ya Menggunakan bootstrap Untuk homepage ini Gitu Dia bilang homepage ini Jadi dia tau konteksnya Saya tadi minta Homepage untuk marketplace Tuh Dia bilang I'm sorry I'm a text model ya Jadi dia gak bisa bikin HTML, CSS dan javascript Tapi dia bisa Ngasih contoh ya Dengan menggunakan bootstrap Untuk membuat Basic layout Untuk marketplace Homepage Gila Terus dia buatin Ya buatin ini Gitu ya Dia buatin Dia terdeda Cuma dia berhenti Di sini teman-teman semua ya Nah terus saya bingung Kenapa dia berhenti Di sini Nah ternyata Ya Si chat GPT ini Dia punya batas token Token itu adalah jumlah Yang kita masukin Ya ini Jumlah tokennya itu Ada terbatas Dan mengoutputnya juga Terbatas Kalau gak salah 2049 token gitu ya Satu tokennya itu Kalau gak salah Empat kata gitu ya Nah dia itu Cuma bisa segini Terus saya penasaran Wah kok berhenti di sini ya Terus dia bilang Udah lah continue Dia terusin dong Dia terusin Kan panjang ya Homepage ya Terusin Terus dia berhenti Terus Please continue Saya bilangin Terusin lagi Dia terusin lagi Terusin lagi Terusin lagi Terus saya bilang continue lagi Terusin lagi Sampai selesai Terus dia bilang Please not This is just an example ya Jadi Dia tetap bisa Nerusin apa yang pengen Dia outputkan gitu Ini Ngeri banget sih ya Jadi udah Kayak gitu teman-teman semua Artificial Intelligence Zaman sekarang Gile Udah Terus berlama-lama ya Kita coba cek ya Jadi ini Apa yang dihasilkan gitu ya Udah lah ya Gak usah lama-lama lah Ini copy code Dan disini Disini tuh Dia ada beberapa gambar ya Misalkan kayak Ya mana deh Ini ya ada kategori Ada kategori .jpg Ini saya download dulu tadi ya Bikin ada beberapa Saya download dulu Nanti kita coba lihat Hasilnya kayak gimana ya Oke Kita akan loncat dulu Ke visual studio code kita Ya ini Jadi image-nya udah ada disini Teman-teman semua ya Jadi udah ada disini Saya masukin index.html Ya Saya masukin lah ya Saya paste Oke Udah ada nav Kita copy lagi Yang tadi sisanya Mana bos Ini ya Nah ini beda sendiri nih Coba kita copy dulu Ya sampai sini Oke kita copy Kita geser Oke Taruh disini ya Ini navnya kayaknya Tadi ada stripnya Oke aduh jelek Gak apa-apa ya Yang penting Masih kebaca ya Ini IMG Kita asisipasi Masukin ini ada SRC Kita jalanin lagi Gampang ya Bikin tugas cepat nih Teman-teman semua Sudah bikin Landing page ya Udah Terusin lagi Class card ya Ini dia ngambil Elemen-elemen Dari bootstrapnya Sampai HTML Oke Udah Kita coba geser Masukin sini Udah ya Udah ini Kita block aja Terus saya coba Indentnya Kita benerin ya Indent Salah Re-indent line sini ya Boom Nah udah ya Jadi sekarang udah rapi Kita save Teman-teman semua ya Udah oke Terus yang kategori Mana kategori Kita select dulu Semua kategori ya Yang ini ya Yang JPG lah Ini saya mau masukin ke IMG ya Coba ini saya select dulu semua Mana select Udah Terus saya geser Saya kasih alt Saya kasih IMG disini Udah Detek semua tuh Save ya Udah Mantap Udah nih ya Coba Udah di save nih Teman-teman semua ya Kita coba ya Go live Mana nih go live Go live Aduh bentar Go live Boom Gila ya Gila banget Jadi udah Websitenya Gila mantap ya Ada kategori Jambotronnya ada Keren nih Coba nih Coba saya klik kanan dulu Kita inspect ya Inspect elemen Saya coba Aduh kok pake ini ya Coba saya mau buat dia Aduh enggak Bukan Bukan ya Bukan Aduh Coba kita kecilin deh Jalan guys Gile Parah ya Terus ketutupan nama saya Thank you Geser disini lah Nah itu ya Gila Jalan dong Gile Mantap Mobile first Wah tapi masih Agak buruk ya Bawahnya ya Tapi gapapa Ini Jadi baseline Oke nih ya Untuk struktur Gile Keren Keren Udah Ini udah jadi nih Nah sekarang kita coba Buka hostingannya ya Jadi Disini ya Jadi kalian bisa nih Udah bikin ini Gampang ya Lihat Asetnya cuman ada Index HTML sama IMG aja ya Udah ini tinggal Kalian masuk ke website Teman-teman semuanya Disini Disi hostingannya Nah ini disini Kalian kalau misalkan Ingin Hostingan yang murah Teman-teman semua Ini ada Rekomendasi dari saya Itu adalah Niagara Hoster ya Jadi Niagara Hoster ini Dia ngasih Diskon Gede banget ya 79% Oke disini Jadi dia dari 99.000 ya Ini 100.000 lah ya Per bulannya Jadi sekitar segini Ini lebih murah Daripada yang pelajar Jadi personal Murah banget Ini bisa kita pilih aja Oke Dari sini juga Personal Kalian mau milih yang Satu tahun ya Mau tiga tahun Ini gede banget ya Saya coba satu tahun ya Satu tahun Tiga tahun juga murah banget sih Ini gak sampai sejuta ya Per-18 Terus kita masukin disini ya Misalkan kita bikin Warungotong Oke Dotcom Nah coba ya Kita cek domain Warungotong.com Oke ada ya Saya tambahkan ke kart Nah disini Teman-teman semuanya Jadi Oke teman-teman semua ini ya Jadi dalam satu tahun ya Dengan warungotong.com Sekarang hostingannya jadi 418 ya Dari 1.300.000 nih Nah dari sini Ya Dia bilang udah selamat Menghemat 1.000.000 ya Gile Hemat banget ya Saya coba lanjutkan Nah disini teman-teman semua Dengan ya Tambahan itu adalah Kelas terbuka Ya Ini adalah kode kupon Untuk kelas terbuka Kita gunakan Oke Sekarang lihat Ya dengan adanya Kelas terbuka Nambah lagi ya Diskonnya Jadi Tinggal 418 ya Jadi sekarang bisa menghemat Sampai 1.060.000 2.000 Gile Ditambahin kode kupon Kelas terbuka Itu teman-teman semua Jadi itu adalah Untuk Niagara Hosernya Jadi disini Saya bisa login Jadi saya sudah punya Teman-teman semua Saya coba login Oke disini udah Saya coba bikin New Folder Ya namanya adalah IMG Create new folder IMG disitu Index HTML nya Saya taruh di depan Ini saya Mana saya upload Saya masukin Index HTML nya Oke udah Kita back Kita reload Ada index HTML nya disitu Saya buka IMG nya Saya taruh sini Ya ini Taruh sini Udah di upload semua Beres Saya back Udah reload Udah dari semua Up one level Udah kita buka Itu adalah Cluster buka Ya HTML Index .html Boom Teman-teman semua Udah ya Udah live Oke Jadi marketplace Kita udah live Bisa diliat Disini Gile Keren banget ya Keren banget Contoh dari Cluster buka Ini kalau kalian buka sekarang Cluster buka tadi Mungkin jadi kayak gini ya Ini saya diliat lagi Nanti lah Biar Biar ilang Semuanya ya Jadi itu teman semua Itu adalah Contohnya ya Oke teman semua Jadi itu adalah Videonya ya Tentang chat GPT Dan gimana caranya Kita bikin ya Minta ke chat GPT Untuk bikinin marketplace Untuk kita ya Dengan sangat mudah Gila ya Keren banget Oke teman semua Jadi Semoga ya Informasinya bisa Diterima dengan baik Dan bisa menginspirasi Gitu ya Jadi kita bisa Mungkin terbantu Dengan chat GPT ya Dan ini ke depannya Teman semua Kalian Dan kita semua Akan melihat Aplikasi chat GPT Dimana-mana ya Chatbot Oke Bisa jadi nanti Kita ada Asisten Jadi nanti Jadi lebih Gila lagi ya Untuk AI yang bisa dipakai Nanti oleh Beberapa aplikasi ya Bahkan juga Kabarnya Chat GPT ini Udah mendapatkan investor ya Jadi dari Microsoft Udah ada investasi Yang lumayan besar Untuk diintegrasi Dengan Bing Gile ya Jadi Google Lawan Bing Tambah chat GPT Gile Nanti Kasian Google ya Kita lihat aja Nanti ke depannya Kayak gimana Oke teman semua Jadi Itu adalah videonya Ya thank you yang udah nonton Thanks for watching Jadi See you in the next video Keep coding Stay awesome Teman-teman semua Keep safe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fagy Zambikulis pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax